langsung sip pakai pente lalu pakai panggoli Oke sip pakai pente lagi guys ya Nah sip kita menang lagi yo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi di YouTube channel Lovian ajeges ya sois kini dekorokkan kalian semua dalam keadaan sehat warna fiat guys dan kali ini aku akan mereview hero guys yaitu adalah hero Foxy dan juga hero piring case Oke langsung saja kita menuju ke simuran guys ya karena disini aku enggak ada hero nya dan aku enggak punya salah satupun akun yang ada hero nya yang udah n like jadi akan aku langsung klik disini aja guys Oke langsung aku bahas mulai dari hero Foxy disini aktif skillnya langsung aku bahas mulai dari aktif skill level 30 aja guys level 30 nah ini dia charm dan iris2 heroes ya guys ya jadi memberikan efek charm ke dua hero lawan terdekat hero lawan yang terkena efek charm ini nggak bisa menyerang ataupun menggunakan skill dan akan bergerak menuju ke si Foxy ya guys ya menerima 83% damage lebih banyak dan juga skill damage ya guys ya jadi hero yang terkena charm ini akan menerima basic attack dan juga skill damage lebih banyak sebesar 83% selama 7,5 detik guys ya di aktif skill level 30 ini lalu si Foxy juga mengeluarkan sen atau semacam bau gitu ya guys ya ke hero lawan di dekat si Foxy guys memberikan damage setambahan ya guys ya sebesar 10.000 setiap detik dan juga mengurangi SP recovery mereka gitu guys ya di hero di dekat Foxy guys Oke langsung kita lanjut ke divinenya guys ya soul shift kita langsung review level limanya guys replikat satu enemy hero ya guys ya untuk bertarung bersama kita gitu guys kecuali hero Foxy lawan ataupun build boss jadi replikat ini seperti mengcopy ya nah jadi si copy ini level dan juga aktif skill level defensive level dan equipment nya itu akan sama bersama versi seperti si Foxy ya dan hanya ada satu replika yang bisa dimunculkan ya terus am ketika kita mengenai ketika kita membuat replika baru gitu ya maka akan menggantikan dari replika yang sebelumnya gitu guys jadi mulai jadi kalau misalkan kita udah mengcopy hero lawan dan kalau misalkan kita menggunakan define lagi maka kopi kita itu akan menggantikan copy hero yang sebelumnya gitu guys dan hero lawan yang diri copy tersebut di geja akan memasuki soul shifted di geja ini divinenya dan hero lawan tersebut akan terkena stun selama 15 detik jadi hero lawan yang tercopy kalau misalkan si Foxy ini memang copy chrono hiper hero lawan maka chrono hiper tersebut untuk di hero lawannya guys ya kono versi hero lawannya itu akan terkena stun selama 15 detik gitu guys lalu em semua hero kawan kita geja akan mendapatkan spdk feliz besar 30% setiap kali replika kita itu guys ya replikasi Foxy ini memberikan damage baik attack maupun skill damage di geja Oke jadi itu telah defense defense dari si Foxy ini guys lalu selanjutnya adalah insightnya guys takeover kita menuju ke level 20 aja hero replika will have level 20 enlike teman dan juga insight jadi hero yang mengcopy hero lawan tersebut juga akan mempunyai level 20 enlike teman dan juga insightnya guys ya tim sedaksinya untuk Foxy dan juga replika meningkat sebesar 29% lalu selanjutnya adalah aid dan juga vertitudenya guys Oke ini akhirnya akan aku baca dari level 9 ya ya meningkatkan damage dari si depred hero ya sebesar 49% dan juga ada 70% chance untuk memberikan efek charming ya kelawan minimal itu satu guys selama 4 detik setelah menggunakan aktif skill Indonesia Oke halo selanjutnya adalah fortitudenya lureson kakun aku baca mulai dari langsung dari level 5 ya ketika hero kita garisian-garisian ini kalau nggak salah kalau misalkan hero kita itu ada di hero hal mungkin Indonesia garisian dan maka hero kita jadi kalau misalkan hero kita itu garisian seperti itu guys ya maka akan ada 80% chance untuk mencari enemy hero yang baru memasuki pertandingan gitu guys ya selama 6 detik jadi fortitude ini khusus ketika hero kita itu bertahan gitu guys dan ini adalah keterangan lagi di spelling and enemy hero channel status will remove dari sejadi kalau misalkan menghilangkan camp status ygc dari lawan akan menghilangkan shield dari hero lawan tersebut gitu guys Oke itu adalah review-review-review fox ya selanjutnya langsung aku review-review-review-review-review-review guys karena ada dua request nya yang nanya yg itulah request Hero vows Francis gaver ilan perilis Presannya udah lama sih banyak yang request eh kita langsung bahas deski level 25-nya Gisha media eh level 30 maksudnya guys Hai Fire radar Tower target location memberikan damage selesai kalah 350 persen eh di jalannya Indonesia jadi darit itu seperti baling-baling gitu guys saya memberikan 30 350 persen gitu guys baling-balingnya guys ya dan tar ini akan stay di target location Indonesia atau di target yang telah diputuskan oleh pemain tersebut selama 95 9,5 detik nih guys sebelum meledak nih guys ya Nah jadi kalau udah meledak mdart ini akan memberikan damage sebesar 902 persen attack damage di area gitu guys area damage ya dan akan memberikan 70% chance untuk menjaga lawan yang terkena exploding ini atau atau yang terkenal ledakan ini menggunakan basic attack ya guys ya atau normal attack jadi bisa nge-prevent gitu ya dan juga Indonesia atau peluang harusnya adalah diva nya guys ya jadman like langsung kita bahas level limanya mengeluarkan light of jadman guys ke hero lawan yang paling dekat selama 30 detik jadman like memberikan damage sebesar 60-600 attack damage ya ke semua lawan di area gitu guys ya area damage dan memberikan dan ada 80% chance atau peluang untuk mencegah lawan itu ehm recover HP guys ya dan 50% dari SP yang di prevent ini atau yang dicegah guys akan memberikan akan menjadikan DM sendiri untuk si pelawan yang mengarik cover HP gitu guys jadi udah di prevent atau udah dicegah dan kalau misalkan bisa dicegah gitu bisa 50% damagenya yang di prevent atau dicegah itu akan menjadi damage sendiri bagi si hero tersebut jadi ini cukup support juga ya guys ya dan ini ada tambahannya kita cap at 190% viral attack jadi guys jadi nggak terlalu gede banget sih sebenarnya statement like cannot be displayed or be transferred jadi nggak bisa di-dispel ataupun di transfer gitu guys eh lalu selanjutnya adalah insect nya guys kita menuju ke level 20 langsung guys disini viral akan pecah ke lima spirit ya atau ke lima bagian setelah meninggalkan atau meninggal atau mati ya jadi kalau misalkan paling ini mati itu ia akan mecah ke lima bagian lah lima spirit lah atau seperti peri-peri gitu isya dan setiap spirit atau setiap pecahan ini akan mempunyai 100% darah si paril gitu guys dan kalau misalkan selama delapan detik setidaknya ada satu spirit yang tersisa gitu ya maka paril ini akan dihidupkan kembali gitu guys dan jumlah HP nya itu adalah 30-35% ketika level spirit yang ada gitu guys jadi kalau misalkan ada satu spirit guys maka akan revive dengan 70% HP gitu guys ya pokoknya 35% kali jumlah spirit di level 20 ini ya insect nya guys ya lalu paril memberikan damage sebesar 580% attack damage ke semua hero lawan di sekitar paril guys ya ketika dihidupkan kembali dengan insect eternal jet ini guys lalu juga memberikan efek stun selama delapan detik eternal jet ini atau insect ini hanya bisa timbul satu kali setiap pertandingan guys dan paril ini nggak bisa dijadikan puppet jadi ini bisa counter Hero toxic summon gitu guys ya Oke lalu selanjutnya ini adalah kaitnya guys ya itu telah Guardian Angel menuju ke air level 9 langsung guys yang dia di putih rosaman Guardian Angel yang menerima 41% damage yang diterima si Hero yang memakai ini gitu guys ya setengah-setengah itu guys also block the puff block the puff ini berarti kalau misalkan ada lawan yang memberikan stand yang memberikan stand ke hero kita ya maka akan di block itu guys dan juga di transfer ke lawan secara pecak itu guys jadi setanya itu akan di transfer ke hero lawan sendiri ya selanjutnya adalah if the guardian angel dies it will heal deploy hero for 22% HP jadi kalau misalkan guardian angel ini meninggal maka akan menghil hero kita ya kisah sebesar 22% serta meningkatkan demagenya sebesar 27% selama 11 detik lalu golden angel eh mempunyai 80% dan juga 45% HP dan juga attack nya secara eh berurutan Oke lalu selanjutnya adalah fortitude nya guys kita bahas level 5 terlalu memberikan damage tambahan sebesar 30% ke hero lawan lalu tambahan lainnya sebesar 15% ke hero darah lawan jadi totalnya 30 tambah 15 ya guys ya 45% ke hero darah lawan gitu ya guys ya oke jadi itu adalah review dari hero viral dan juga si Foxy ya kita lihat sisa waktu masih ada sedikit waktu kita kita main kolisium aja ya ya kebetulan di akun ini tuh belum tamat kolisiumnya guys masih ada beberapa ya baru sampai seri 1945 ya gua dulu ini hari kemerdekaan kita ada guys Oke kita find battle lagi ya Oke ini guys nomor lawan user 25843 guys kita tendang pakai pangoli terus kita pakai pente Oke kita pakai pangoli kita pakai pangoli kita pakai pangoli kita pakai pangoli Raffaqer Oke sip menang kita kembali guys kita cari lawan lagi guys Raffaqer 18 1119 kita tendang sip pakai pente lalu pakai pangoli Oke sip pakai pente lagi ya Nah sip kita menang lagi dan kita kembali lagi dan kita kembali ya Oke langsung bisa 2000 fam kita main sekali lagi guys Oke nomor lawan lagi boss belum ada hero in like Niklas of Lord 2x ya bawahnya Oke nice bisa tower dan kita menang lagi guys Oke jadi mungkin cukup siap dulu untuk video kali ya terima kasih nonton sampai akhir video jangan lupa untuk mengklik like subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys saya Naveh nasib pamit untuk diri dan see you next video